Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube semua, balik lagi di channel AMOBku Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat filter biopom menggunakan busa ini teman ya, busa cuci piring ya Ini saya beli dengan harga Rp. 3.000 teman-teman ya Dan juga disini ada pipa bening, jadi pipa bening kita pakai secukupnya sih teman-teman ya Dan juga ada tutup pipa teman-teman ya, yang sudah saya bolongi Dan disini juga saya menggunakan dop selang aerator teman-teman ya Oke, di langkah yang pertama teman-teman ya Jadi kita potong dulu busa ini menjadi dua bagian ya Jadi agar tidak terlalu besar ya teman-teman ya Nah untuk lubang ini tadi di awal video sudah saya beritahu caranya teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal dorong saja ya menggunakan pipa aquarium yang bening Sambil diputer-puter seperti ini teman-teman ya Begitupun yang satunya teman-teman ya Jadi sangat mudah cara melubanginya Dan juga disini tutup pipa bening ini saya lubangi Ini untuk memasukkan si kop selang aerator ini teman-teman ya Jadi kita masukkan seperti ini Lalu kita sambungkan dengan bagian kopnya ya Jadi nanti ini fungsinya untuk menempel di alka dasar aquarium teman-teman ya Lalu tinggal kita gabungkan dengan si pipa beningnya teman-teman ya Oke lanjut kita lubangi di bagian pipa bening ini teman-teman ya Jadi kita lubangi itu di bagian bawah saja ya Jadi tidak sampai keseluruhannya teman-teman ya Nah setelah bagian bawah ini kita beri lubang Kita beri lubang juga di bagian atas ini teman-teman ya Jadi lubang kecil ini untuk menahan si selang aerator agar dia tidak berubah posisi teman-teman ya Jadi setelah kita masukkan selang aeratornya kita janjal ya Atau kita jepit seperti ini Agar si selang aerator ini nanti tidak akan berubah posisi teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini setelah kita masukkan ke dalam tank ya teman-teman ya Dan mesin sudah kita nyalakan ya Jadi sikop ini menempel di dasaran aquarium ya teman-teman ya Dan untuk cara kerjanya sendiri itu Ini selang aerator itu mencuplai udara dari luar teman-teman ya Nah dia turun ke bawah dan secara otomatis ya Dia akan naik lagi ke atas Dan secara bersamaan itu kotoran yang ada di sekitaran filter ini Nanti dia akan tersedot atau tersedot ke busa filter teman-teman ya Terima kasih Oke apabila video ini dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Salam Satu Hobi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih